. Insiden baku tembak antara tentara Mesir dan Israel dilaporkan terjadi di perbatasan titik penyeberangan Rafah, Senin, 27 Mei 2024. Situs web Wala Israel mengatakan kalau dua tentara Mesir tewas dalam baku tembak itu. Namun, surat kabar Yed Israel mengklaim bahwa hanya satu tentara Mesir yang tewas. Sementara tentara lainnya terluka dalam konfrontasi lintas batas tersebut. Menurut informasi, tentara Mesir terlebih dulu melepaskan tembakan ke arah tentara Israel di penyeberangan Rafah. Merespons hal itu, tentara Israel langsung melepaskan tembakan peringatan. Insiden ini terjadi pada puncak ketegangan dan memungkinkan adanya konsekuensi politik. Saat ini telah dibentuk komite untuk menyelidiki insiden tak biasa antara tentara Mesir dan Israel di penyeberangan Rafah. Hal serupa juga disampaikan juru bicara pasukan pendudukan Israel. Ia mengatakan, penyelidikan sedang berlangsung mengenai insiden lintas batas di tengah kontak dengan pihak Mesir. Diketahui, pemerintah Mesir menolak tegas usulan PM Israel Benyamin Netanyahu untuk memindahkan warga Gaza ke Sinai. Meskipun Israel berdalih tindakan itu dilakukan untuk mengurangi jumlah korban tewas sipil akibat perang antara Israel dan Hamas. Tak hanya itu, Israel turut membentuk zona penyangga steril beberapa kilometer dari perbatasan Mesir. Mereka tak mengizinkan kembalinya penduduk Gaza dan Rafah ke perbatasan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.